Halo sahabat Zulmi Channel Assalamualaikum warahmatullahi bergaduh Berjumpa lagi kita di Zulmi Channel Nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi ilmu pengetahuan lagi Tentunya yang berkaitan dengan Corel Draw Ya sahabat-sahabat semua pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat tutorial Bagaimana sih caranya membuat desain kalender yang sederhana, cepat, simple, dan bagus hasilnya Oke sebelum menyaksikan videonya pastikan terlebih dahulu kontribusinya sahabat-sahabat semua Dengan cara tekan tombol subscribe di sudut kanan bawah Kemudian lalu like, komen, dan share Agar video ini bermanfaat dan menjadi amal jariah bagi kita semua Karena menekan tombol subscribe itu gratis sahabat-sahabat ya Tidak berbayar sama sekali Oke penasaran dengan videonya? Mari sama-sama kita saksikan Oke sahabat Zulimi channel Nah untuk melakukan desain terhadap sebuah kalender yang sederhana, cepat, lalu hasilnya luar biasa bagus Ya untuk hal-hal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu Salah satunya yang pertama ukuran dari kalender tersebut yang kita butuhkan Nah kemudian untuk cara cepat kita membuat kalender Sahabat-sahabat semua boleh nanti saya kasih file yang berformat CDR Nanti sahabat-sahabat semua boleh download di google drive saya Nanti saya berikan link di deskripsi video ini nantinya Nah silahkan sahabat-sahabat semua download kalendernya mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember Nah artinya disini sahabat-sahabat semua tinggal mendesain template-nya saja Oke sebelumnya Sahabat-sahabat semua silahkan buka lebih dahulu CorelDRAW ya Nah pada kesempatan kali ini Sahabat-sahabat semua saya menggunakan CorelDRAW X8 Sebagai saran Bagi sahabat-sahabat semua yang memiliki spek komputer di bawah Core i3 Itu saya rekomendasikan untuk menggunakan CorelDRAW X7 ke bawah Ya agar nanti tidak menghambat kita Kalau melakukan pekerjaan kita Takutnya agak berat begitu Pada saat kita melakukan operasi terhadap CorelDRAW ini Nah yang pertama untuk kita ketahui Kita ukur terlebih dahulu Kalender yang kita butuhkan Biasanya kalender pada umumnya itu ukurannya 30 kali 40 cm Ada juga yang 35 kali 60 cm Bervariasi sebenarnya ya Sesuai dengan kebutuhan kita Oke kita coba saja disini Kita buat ukurannya disini Nah sekarang kita buat persegi 4 ya Sebelum melakukan pembuatan terhadap template ini Kita lakukan terlebih dahulu Atau kita ubah unit Satuan unitnya menjadi cm Agar nantinya kita gampang atau mudah Dalam melakukan pengukuran terhadap Lebar, tinggi, dan lain sebagainya Oke Sekarang formatnya atau Satuan unitnya dia sudah cm Sekarang yang kita butuhkan template Untuk kalender tersebut berapa Katakanlah disini saya membuat ukurannya 40 kali 60 cm Nah sekarang template-nya sudah berukuran Seukuran kalender 40 kali 60 cm Nah oke Sekarang persegi 4nya sudah jadi Ini untuk kotak pertama Oke boleh kita warnai sesuai dengan kebutuhan kita Nah ini untuk mewarnai kita Ini untuk satu warna Ini dua warna Oke Coba kita desain sekreatif mungkin Sahabat-sahabat semua boleh mencobanya di rumah ya Ya sebagai catatan sahabat-sahabat semua Untuk mempersingkat waktu kita Kita hanya mendesain template-nya saja Untuk kalender bulannya Menjanuari sampai Desember kita Nanti masukkan saja Karena saya sudah memilikinya Dan sahabat-sahabat semua yang belum memilikinya Hal tersebut Boleh nanti download di deskripsi di bawah ini Nanti saya sediakan link-nya Mendownload di Google Drive saya Oke kita lanjutkan Kita buat variasinya dengan menggunakan Bezer ya 3 point code ini Ya kita buat variasi sesuai dengan kebutuhan Dan sekreatif mungkin ya Ya bagi teman-teman yang suka menggambar Sebenarnya ini Gampang sekali ya Suka menggambar Kemudian Hobi dalam memadukan warna Itu sebenarnya gampang sekali Nah untuk memotong Line ini Sama-sama semua Tinggal klik pergi 4 Lalu tekan shift Tahan Klik line-nya tadi Lalu tekan intersect ini Oke kita hapus saja link yang lama Terus kita warna yang ini Kalau kita mau masukkan foto Silahkan masukkan foto juga boleh Oke kita tahan filenya Kemudian kita tarik Lalu seret Dan masuk ke dalam korel-korel Dan lalu lepas disini Oke Saya memasukkan foto saya disini Kembali kepada kreatifitas teman-teman ya Dalam menggambar Membuat garis vektor Dan lain sebagainya Dan untuk memotong Foto ini Agar Pas terhadap garis Yang ada melengkung di bawah ini Sama silahkan menggunakan Atau tekan Objek ini Lalu tekan shift Tahan Lalu tekan Gambarnya Lalu Tekan intersect ini Oke Gambarnya sudah terpotong Sahabat ya Tekanlah kita buat bacaan disini Kalender Oke Nggak usah disini Bacaannya ZM Oke Kemudian Kalau sahabat-sahabat semua memasukkan logo Silahkan masukkan logo Cari logonya Dimana disimpan Oke Logo 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 Oke Kita kelain logo saya Masukkan Kedalam Ini Oke Kemudian kita buat variasi Terhadap Garis ini Dengan cara copy aja Kita hilangkan warnanya Agar Kita gampang dan mudah Melakukan Penyesuaian terhadap Garis yang sudah ada Oke Untuk melakukan pemotongannya Dan kita Ambil ini saja Kita klik ini Lalu Tahan Sip Kemudian Tekan objek Yang kedua Tadi Lalu Pencet intersect Oke Kita hapus Objek ini Oke Mohon maaf Oke Ini kita sesuaikan Saja Sampai jumpa 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 Kita masukkan Clendernya ya bagi sahabat-sahabat semua yang belum memiliki ini silahkan nanti download di lima atau Core i7 nah saya menggunakan Core i3 tidak begitu support agak berat kita jadikan bitmap saja agar tidak terlalu berat artinya apa namanya itu kita kompres saja ke bitmap agar lebih ringan ya Hai laki-laki oke Terima kasih. 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 Terima kasih.